Caranya lunyatah. Nuduh buka, terus masuk buka. Kami 13 Juni siang kemarin polisi menggerbek sebuah pabrik ekstasi yang beroperasi di jalan Jumhana, Sukaramame, dan Sumatera Utara. Pabrik sekaligus laboratorium pembuatan narkoba jenis ekstasi ini berkedok sebuah ruko bertingkat 3. Polisi menangkap setiranya ada 5 orang tersangka saat menggerbekan pabrik ekstasi ini. Beberapa diantaranya bahkan pasangan suami dan istri. Pabrik ini disebut memproduksi ekstasi sekaligus mengedarkannya. Wakapolda Sumut, Brigjen Polisi Roni, Samtana menyebutkan pabrik ini menghasilkan 600 butir ekstasi per bulan dan disebutkan terdapat klandestin lab yang ada di lantai 3. Persangkutan ini memproduksi ekstasi kalau ada pesanan. Jadi dia cetak itu sebanyak pesanannya seperti itu. Nah setelah dicetak baru nanti dikirimkan lewat kurir. Kurir, ini salah satu yang diamankan ini adalah kurirnya seperti itu. Nah ini baru kemudian nanti akan diserahkan kepada yang mesan. Nah dimana saja yang mereka meredarkannya, yang sudah terungkap sekarang ini, ya ini adalah satu di tempat hiburan di Siantar dan ada juga tempat hiburan di Medan. Dan tadi sesuai arahan dari Bapak Kapolda, ya sudah diarahkan juga untuk dikembangkan. Artinya tempat hiburan-tempat hiburan mana saja yang ada di Sumatera Utara ini yang selama ini digunakan oleh pelaku ini untuk mengedarkan hasil produksi ekstasinya. Seperti itu mas. Jadi artinya, dan yang luar biasa, informasi lebih lanjut juga yang akan kami sampaikan bahwa bukan hanya tempat hiburan besar juga ternyata yang mereka beredarkan. Tapi juga tempat hiburan-hiburan yang mungkin di daerah-daerah terpencil. Nah ini makanya kembali, pada kesempatan ini kami ingin mengajak kita semua, kami siap sebagai sisi kepolisian untuk menerima informasi bagi dari masyarakat, tempat-tempat di mana yang misalnya kan menjadi tempat peredahan narkotika ini. Karena lagi-lagi, kalau kita tidak bekerja sama, ini akan sulit untuk kita berantas menghabiskan narkotika ini di Sumatera Utara ini. Seperti itu mas. Terima kasih. Dima tersangka yang terdiri dari HK sebagai pemilik pabrik sekaligus pembuat ekstasi, Deka yang merupakan istri dari HK dan berperan membantu suaminya di laboratorium. Lalu tersangka lainnya berinisial SS berperan memesan alat cetak dan pemasaran melalui situs jual-beli online luar negeri. Sementara AP bertugas menjadi kurir di tempat hiburan malam di banyak kota. Dan terakhir, HD yang menjadi pemesan ekstasi. Barang bukti yang ditemukan berupa alat cetak ekstasi, berbagai jenis bahan kimia prekursor, dan peralatan klandestin laboratorium narkoba jenis ekstasi. Bahan kimia sebanyak 8,9 kg, bahkan kimia cair sebanyak 285 liter, ekstasi sebanyak 670 butir, dan mepedron yang merupakan serbuk seberat 532,92 gram. Baris Kempori menyebut kandestin lab atau pabrik narkoba ini berencana memproduksi 314 ribu butir ekstasi. Lewat pengungkapan ini diperkirakan bisa menyelamatkan kurang lebih sekitar 314 ribu jiwa, dengan asumsi 1 butir ekstasi untuk konsumsi perorangan dalam 1 hari. Terima kasih telah menonton!